Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap tak ada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Pemilihan Nanang dan Galuh Kabupaten Balangan memasuki tahap wawancara. Ia olah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan, Kamis 7 Oktober 2021. Ketua Pelaksana Pemilihan Nanang Galuh Kabupaten Balangan, Ahmad Pajar mengatakan pemilihan Nanang Galuh adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Pajar mengatakan sebanyak 18 nanang dan 42 galuh yang mengikuti tes wawancara hari ini. Ternyata antusias dari peserta tahun ini sangatlah luar biasa dan kami pun sangat kewalahan mengadakan kegiatan ini. Untuk kriteria pemilihan Nanang Galuh, Pajar mengatakan untuk ukuran tinggi badan calon nanang minimal 165 cm dan calon galuh minimal 155 cm. Selain itu calon nanang galuh juga harus memiliki wawasan yang luas, dapat menggunakan bahasa asing serta memiliki pengetahuan mengenai pariwisata, pemerintahan dan kebudayaan. Salah satu peserta galuh balangan, Maesha mengatakan perasaannya campur aduk saat mengikuti pemilihan Nanang Galuh ini. Perasaan saya saat mengikuti tes pada hari ini untuk mengikuti ajang pemilihan Nanang Galuh, ada rasa nervous dan excited. Dikarenakan banyak sekali peserta yang mengikuti ajang pemilihan Nanang Galuh pada tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Maesha berharap apabila nanti dirinya dan teman-teman terpilih menjadi Nanang Galuh Balangan, mereka dapat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan Kabupaten Balangan terutama di bidang kepariwisataan. Nadia dan juru kamera M. Andre Molana melaporkan untuk media sentar pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih telah menonton!